Sekarang kita bahas mesin kecerdasan thinking, ada dua, thinking introvert dan thinking extrovert. Kita mulai dari thinking introvert dulu. Untuk thinking introvert, jadi gini, kita tahu thinking itu fokus di bagian tulang. Yang tulangnya itu mulai dari pangkal paha sampai juga bagian lutut. Nah, khusus untuk thinking introvert, dia fokus di bagian persendian yang ada di lutut ini. Nah, jadi cara gerakannya seperti apa? Tangannya semua seperti ini. Gerakannya seperti ini kalau untuk thinking introvert, karena fokusnya di bagian lutut ya. Jadi untuk melatih kekuatan tulang yang ada di lutut. Gerakannya seperti ini. Jadi seperti di pompa. Ini bisa dilakukan boleh 5 ataupun 10 kali. Jadi 1, ini 1 disebutnya. Jadi bisa 5 kali. Nah, itu untuk thinking introvert yang fokusnya ada di bagian lutut. Nah, untuk thinking extrovert, untuk menguatkan tulangnya itu fokus di bagian pangkal paha. Pangkal paha ya. Nah, jadi gerakannya seperti ini. Tangannya boleh dibuka seperti ini. Oke. Maaf saya membelakangi. Tangan kanannya ini menyentuh kaki kiri. Yang kaki kiri menyentuh tangan kanan. Tapi sambil melompat. Sambil melompat. Saya peranggakan dari belakang dulu. Mohon maaf ya. Oke. Perhatikan seperti ini sambil melompat. Ini untuk menguatkan pangkal paha. Oke. Clear ya. Sit. Nah. Thinking extrovert. Oke. Itu dia. Kesenam untuk personality genetic, thinking introvert, dan thinking extrovert. Sambil melompat. Terima kasih. Terima kasih.